Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Harapan buah ini semoga anak-anak senantiasa menjaga selat lima waktu Menjaga ngaji dan merojaah ayat-ayat suci Al-Quran Buah ini juga berharap anak-anak semoga senantiasa mengkonsumsi makan-makanan yang bergisi Menjaga social distancing dan tetap stay at home Anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yaitu tentang paragraf Buah ini yakin materi tentang paragraf ini sudah sering dibahas Ketika anak-anak di kelas 4 ataupun kelas 5 Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah Agar satu, anak-anak bisa menentukan letak kalimat utama pada suatu paragraf Dan yang kedua, anak-anak bisa menentukan ide pokok pada sebuah paragraf Bu Arini sudah yakin anak-anak sudah mengetahui tentang pengertian paragraf Apa itu paragraf? Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang membentuk satu kesatuan Membahas satu topik pembicaraan yang tersusun secara runtut Paragraf memiliki beberapa ciri Yang pertama, berbentuk alenia Artinya apa? Kalimat pertama harus menjorok Yang kedua, memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas Yang ketiga, memiliki ide pokok Dan yang keempat adalah Kalimat yang satu dengan kalimat yang lain harus koheren atau saling berkaitan Seperti yang telah disampaikan Bu Arini tadi bahwa Paragraf memiliki satu kalimat utama saja Paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf Disebut sebagai paragraf deduktif Ingat, paragraf deduktif yaitu Paragraf di mana letak kalimat utamanya ada di bagian awal Nah, berikut contoh paragraf deduktif Paragraf yang kedua adalah paragraf induktif Yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya ada di bagian akhir Seperti yang sudah dicontohkan Bu Arini pada slide berikut Pada paragraf Tentunya ada yang namanya ide pokok Nah, di manakah ide pokok itu berada? Ide pokok terletak di dalam kalimat utama Jadi kalau kita sudah bisa menemukan kalimat utama suatu paragraf Otomatis ide pokok dari paragraf tersebut sudah bisa kita temukan Nah, anak-anak ingat Pada pembelajaran kali ini ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi Yang pertama, paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi dua Yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya ada di bagian awal Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di bagian akhir paragraf Biasanya bisa ditandai dengan adanya kata memang itulah oleh karena itu dan maka dari itu Selain itu, catatan yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa ketika kita sudah menemukan kalimat utama suatu paragraf Maka secara otomatis di dalam kalimat utama tersebut terdapat ide pokok suatu paragraf Yaitu inti pembicaraan dari paragraf tersebut Demikian materi yang bisa Bu Arini sampaikan pada kesempatan kali ini Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Setelah ini akan ada tugas yang Bu Arini berikan untuk anak-anak Mohon dikerjakan dan dicermati secara tepat Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat bagi kita semua